Bang Mongol, bukan Sultan yang nyuri. Tadi ada dua maling. Sultan kesini untuk sholat duha. Hah? Alasan aja loh sholat duha. Eh Sultan, lu ngapain duduk disini? Ini Bang Mongol, Sultan buka sini untuk sholat duha. Tapi karena sultan sakit. Sholat duha? Itu tas apaan tuh? Ini tas makanan. Astagfirullahaladzim, kok kotak amalnya kebuka? Hah? Jangan-jangan. Ayo sini, ikut. Ayo sini, lihat. Coba. Wah lu ketangke basah lu ya. Bener-bener lu. Waduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Uang kotak amalnya habis semua. Bener-bener lu sultan ya. Dasar lu yang maling ketangke basah lu. Bukan ketangke basah lagi. Lu maling basah kuyup ini mah. Tapi Bang Wocik. Bang Mongol. Wocik paling botak. Maaf. Tapi Bang Mongol, bukan sukultan yang nyuri. Tadi ada dua maling. Sultan kesini untuk sholat duha. Hah? Alasan aja lu sholat duha. Buktinya gua ngeliat lu lagi duduk disitu. Tiba-tiba kotak amal udah habis uangnya. Berarti lu malingnya kan sultan. Aduh, Bang Mongol. Percaya dong sama sultan. Bukan sultan yang nyuri. Enggak, gua gak percaya. Gua harus usut untas ini. Gua laporin lu ke Kiai. Ikut. Ayo. Ikut ke Pak Kiai. Harus gua laporin lu. Stop, stop. Stop, stop. Waduh, 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 waduh. Eh, Mongol. Mongol wancrot. Lu paling-paling. Lu ngapa sih? Dari tadi gua liatin. Ramah-ramah begitu sama si sultan? Bukan ramah-ramah. Apa? Marah-marah. Eh, lu dengerin ya. Ini tempat suci. Tempat kita ibadah. Masjid. Harus lu sholat. Jikir. Paling gagal beramal soleh. Ih, ini bocah lagi gujengin. Marah-marah begitu. Gak punya kotak. Eh, Ocit. Kakeknya burung umprit. Ngongol moncrot juga tau. Ini tempat ibadah. Tempat suci. Rumah Allah. Gak boleh marah-marah. Gimana gua gak marah-marah? Lo liat nih. Kotak amal dicuri sama sultan. Gimana sih? Gua gak percaya sih. Kok gak percaya lo liat nih? Isinya kosong. Bang, bangun. Bukan suci yang nyuri uang. Udah. Lu yang nyuri pasti sultan yang kuluh. Ayo. Gimana deh? Bukan suci yang nyurang uang itu. Eh, Sultan. Jelas-jelas lu ketangkep bahasa. Capek deh. Waduh amat. Aduh-aduh. Eh, dengerin nih. Ke Bekasi. Pokoknya gua gak percaya sih. Gua yang ke Bekasi. Ke Jagakarsa. Silahkan diperiksa. Oke. Gua periksa ya. Ketemu gak? Ada gak? Ada gak? Ada gak? Agak ada. Ya iyalah kagak ada. Lu periksa gua. Periksa malingnya dong si sultan. Coba. Risa. Gua yakin pasti uangnya diambil nih sama si sultan. Uang kotak amal. Stop. Gak ada duitnya kopong. Gak ada apa-apa. Tunggu sebentar. Gak mungkin uangnya ada. Yang namanya maling tuh akalnya pasti banyak. Uangnya mungkin udah disimpen. Udah dimasukin ke ATM. Sekarang lu ikut ke Kiai. Gua laporin. Ini harus diutus sultan. Ayo. Gak ada sultan yang ngambil. Tunggu malingnya. Jangan sekarang lu yang ngambil. Lu malingnya sultan. Gua laporin ke Kiai. Biarin. Ayo. Sini. Gua. Tunggu. 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 Menurut kamu hukuman tambahan apa yang cocok buat si bule kawet. Tunggu. 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 Pasti dia juga disuruh nyedot WC. Aduh, kurang internasional, kurang internasional. Kok kurang internasional? Yang internasional itu sedot WC makin sedotan internasional. Mabuk. Ya iyalah, karena apa? Karena ide poim gue internasional sudah tidak dilakukan. Dituju pelan. Banyak mas. Pasti itu malingnya. Itu malingnya. Yakin kali aku. Ih! Tora! Maling-maling. Maling apaan sih? Itu, tengok itu. Tengok itu. Tuh, tuh, tuh. Orang nangkering di kolom rumah. Aneh kali kan? Bos, pasti dia lagi ngitungin duit hasil curiannya. Loh, yakin kali aku bos? Kok curian? Kenapa? Soalnya bos, bapakku kalau nyuri duit belanjaan mamaku, pasti ngitungnya kayak gitu bos. Eh! Mau ngapain lho? Hah? Mau ngitung duit. Assalamualaikum. Seribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu. Pokoknya, lu harus bertanggung jawabin perbuatan lu di depan pak kiri. Wadidawadiduh. Itu si ketan kenap itu. Aduh, bang mongol. Sudah tuh bukan halnya. Bang mongol kayaknya marah banget ini. Jangan lari. Gak boleh, mana-mana. Sudah tuh bukan halnya. Sudah tuh bukan halnya. Sudah tuh bukan halnya. Sudah, stop, stop, stop. Bang mongol, bang mongol, si ketan. Ini anak satu kenapa bang mongol? Boim. Tora. Bang mongol moncrot mendapati dengan mata kepala bang mongol moncrot sendiri. Dia sedang mencuri kotak amal di musholah. Wadidawadiduh. Bang mongol main nuduh aja. Sultan tuh bukan maling. Sultan gak nyuri apapun. Astaghfirullahaladzim, Sultan. Emang ya? Kamu tuh anak gada kapok-kapoknya. Masa kotak amal di musholah kamu mbat juga sih? Perbuatanmu sungguh? Terlalu. Eh, boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Eh, kakek iparku. Jadi begini. Si ketan alias si sultan. Ngambil kotak amal di musholah. Aduh aduh aduh. Ini maknamanya sungguh menyembalkan. Astaghfirullahaladzim. Bukan kotak amalnya yang diambil. Apa? Duitnya yang diambil. Iya duitnya. Duitnya masuk keboim. Astaghfirullahaladzim. Ini jangan percayain. Udah, Sultan. Kamu udah ketang ke basah. Sekarang kita bawa ke Pak Kiai. Ayo, ayo. Pak Kiai harus tahu kejadian ini. Ayo, Sultan. Kamu harus ngaku di depan Pak Kiai. Udah, Sultan mau kenali. Abang, bangun. Aduh. Kasar ya. Malik kontak amal ngaku aja nih, Sultan. Eh, oh Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mongol moncrut mau laporan soal yang sangat penting di pesan tren ini. Ada apa nih? Telah terjadi satu hal yang membuat hati miris banget, Pak Ustadz Bagiai. Si Sultan, dia udah mencuri kotak amal. Astaghfirullahaladzim. Enggak, enggak Pak Kiai. Sultan gak curi dari kotak amal. Enggak mungkin. Eh, Sultan. Kamu jambut. Kamu jambut. Pak Ki, Sultan tuh bukan maling gak? Tega banget sih, Sultan. Uang kotak amal segitu-segitunya. Buat perkembangan pesan tren. Buat membangun pesan tren. Lo colong juga. Tega lo. Sedih tau gak Bang Mongol moncrut. Mendengar kejadian tersebut. Aduh, bagaimana ya? Antara percaya sama kagak. Banyakan kagak. Masa sih, Kiai, Sultan ngambil kotak amal? Aku juga gak percaya. Buktinya Pak Ustadz, kotak amal itu ludes. Siapa lagi kalau bukan Sultan yang ngambil? Iya. Oke, tolong percaya Sultan. Padahal Mongol juga dulu pernah nyolong kotak amal. Tapi sekali doang. Ya, gimana lu? Sekali apa dua kali Bang? Dua kali. Dua kali atau tiga kali? Tiga kali. Nambah-nambahmu. Itu dulu. Abi. Bukannya harus ada saksi yang ngeliat. Oh. Boem saya yakin. Tuh. Boem jadi saksi. Bener. Dan, Boem gue internasional. Percaya. Kalau si Sultan itu baliknya. Jangan tolong. Betul, bos. Betul banget. Tuh. Tadi sih, kalau gak salah aku ngeliat ada yang ngitungin duit, bos. Tuh. Kita tuh harus yakin. Kalau si boleh kawai itu malingnya. Jangan dikasih tau ada yang itu. Oh. Lo gak usah tambah-tambahin. Emang, Kalian bener liat langsung. Sultan nyuri kotak amal. Tapi gue nyakin. Kalau si Sultan, yang ngambil kotak amal. Tiga kamu Sultan. Bang Mungol. Ayolah. Bantuin Sultan. Sultan tuh bukan malingnya. Lepasin Sultan. Biar Kiai aja ngukum. Sultan. Sore ini, kamu sudah harus hafal Al-Quran Jus 11. Biar nanti, Ustadz Ali yang menguji kamu. Ya Allah. Tolong kuatin hati ya Sultan. Supaya Sultan betah di sini. Oh iya. Sultan kan harus hafal Al-Quran Jus 11. SUBIS 2 Tidak ya Allah. Misaknya. Seperti tempat. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak. Tidak, Tidak. 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 Tata ini maling, tapi aku baca Al-Quran. Katanya kaya, tapi kok masih maling? Tau nggak, dia itu tuh kaya Tomah. Apaan tuh Tomah? Tomat kumak! Palingan abis baca Al-Quran, dia maling lagi. Wah, dia marah, waduh, dia marah, dia marah, waduh. Sultan, Sultan, maaf, Sultan! Sultan, Sultan, maaf, Sultan! Wah, tungguin! Eh, gumbuh, ketung! Waduh! Sultan mana? Waduh! Sultan, ga kesana dong! Waduh! Sultannya pergi! Waduh! Waduh! Kalian berdua takut, ya? Wah, sembarangan haji kalau ngomong! Bersalah rumahnya bertingkat! Cakep! Kalau berlaku di mana, aku sikat! Waduh! Waduh! Ini! Ucet deh! Waduh! Cari si boku! Wah, ikyu rape! Dangan panjang maliang! Hahaha! Alhamdulillah, aku udah selesai masak! Aku tinggal shopping! Eh! Aduh! 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 Stop! 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 Wah, Ciiit! Ngagetin banget sih! Oh, jadi kamu kaget? Iya! Engga ngapa-ngapa, engga ngapa-ngapa. Itu namanya kaget-kaget cinta! Ah, ngomong-ngomong, emangnya kamu ngapain sih kesini? Aku, aku menemui kamu. Ah, rencananya hari ini, Mr. Ochid, Alkepret mau ngajak ke Bekasi. Ngapain ke Bekasi? Yaudah pasti, kita jalan-jalan sih, Bang Ochid. Ah, sebenarnya Marimar pengen sih diajak jalan-jalan. Tapi, tapi, tapi ya, aku kalau jalan-jalan doang gak mau. Soalnya kan kalau jalan-jalan doang kaki aku pegang, nanti pulang-pulang harus diurut. Tapi kalau shopping, aku mau. Terima kasih. Terima kasih.